Selain itu, pemirsa merebaknya virus corona diprediksi akan membuat lesu pariwisata di Indonesia. Virus ini mempengaruhi sejumlah aktivitas wisata dalam dan luar negeri. Penyebaran virus corona berdampak negatif pada dunia pariwisata di Indonesia. Pengamat pariwisata Asnawi Bahar mengatakan di musim liburan Imlek ini, aktivitas pariwisata biasanya sedang tinggi. Di musim ini, tidak sedikit wisatawan Indonesia ingin berpergian ke Tiongkok untuk merasakan suasana Imlek di sana. Begitu juga sebaliknya wisatawan Tiongkok yang ingin berkunjung ke Indonesia untuk merayakan Imlek. Menurut Asnawi, dengan menyebarnya virus corona, aktivitas wisata dari dan ke Tiongkok menurun karena ada larangan berpergian dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Indonesia pun telah membatasi penerbangan ke Tiongkok, terutama ke kota Huan. Sekarang rata-rata wisatawan Cina itu ke Indonesia, rata-rata hari ini ya, 150 ribu ya, rata-rata itu. Jadi kalau memang misalnya mereka tidak datang dalam jumlah yang itu ya, ini tuh akan sangat berbahaya bagi perkenomian kita. Biasanya kalau spending wisatawan di Indonesia itu sekarang 1.200 ya. Kalau jumlahnya sebesar itu, itu akan juga sangat besar kerugiannya untuk kita. Meski begitu, Asnawi menilai ada dampak positif yang bisa didapat pemerintah maupun pelaku pariwisata. Dengan adanya ancaman virus corona di luar negeri, khususnya Tiongkok, wisatawan diharapkan dapat lebih mengenal dan mengunjungi objek wisata dalam negeri, sehingga dapat menggerakkan ekonomi dalam negeri. Sebastian Dimas, Ajbar Aza, Jawapos TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.